Kita kembali ke seputar berita situs wisata yang ramai dikunjungi oleh pemudik dan juga wisatawan di libur lebaran tahun ini. Dan tadi tidak hanya di Lembang Jawa Berat saja pemirsa, keberatan pengunjung juga terlihat di Pantai Kuta Bali. Akibatnya arus lalu lintas menuju Pantai Kuta pun didominasi oleh kendaraan dari luar Bali. Sementara di Yogyakarta pemirsa, libur lebaran juga dimanfaatkan oleh para pemudik untuk berwisata bersama sana keluarga. Sejumlah obyek wisata hampir semua ramai oleh pengunjung. Di basa libur lebaran saat ini, sejumlah destinasi wisata ramai dikunjungi pengunjung. Salah satunya, Pantai Kuta yang mencari primadona bagi warga bahwa wisatawan domestik. Daya tarik Pantai Kuta seakan tak pernah ada habisnya bagi wisatawan. Di tengah melandainya kasus COVID-19, pengunjung mengaku tidak khawatir setelah apa taat menjelangkan protokol kesehatan. Udah berarti udah mulai ini ya, udah mulai membaik COVID-nya. Semoga ini yang berkunjung bisa lebih jaga ini ya, sekitarnya gak buang sampah sembarangan. Itu sih protokol kesehatannya. Iya protokol kesehatannya. Sementara di Yogyakarta, wahana wisata hutan Venus Mangunan di Bantul yang dikenal dengan udara yang bersih dan sejuknya sisi Tenggara kota Yogyakarta ini juga menjadi salah satu obyek wisata yang banyak dikunjungi pada libur lebaran tahun ini. Selain menikmati udara yang sejuk sambil bersantai bersama keluarga, sejumlah wisatawan terutama anak-anak juga menikmati permainan yang cukup menantang, yakni berjalan melintasi beberapa jembatan tali yang disediakan pengelola wanawisata. Kelihatan pemandangannya bagus, jadi saya tertarik, liburan, terus ini waduh enak banget suasananya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, ANYUS melaporkan. Terima kasih sudah menonton!